Yang ada ganti Terdakwa Pahorozi dan Ahmad Eka Putra, kasus suap Ketok Palu RAPBD 2017-2018 mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf pada sidang dengan agenda pemeriksaan Terdakwa di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan Terdakwa Pahorozi menyatakan, menerima duit Ketok Palu dari Kusnindar sebesar 200 juta rupiah. Namun mantan anggota DPRD dari fraksi PKB IKOM mengaku tidak ingat kapan duit itu diberikan, di mana duit tersebut diberikan dalam gantung plastik, bahwa Pahorozi mengaku menerima duit dari Kusnindar di depan rumahnya. Yang disebut Kusnindar, duit tersebut merupakan jata anggota. Menjawab Jaksa Pusat Umum KPK dan Lantang, Pahorozi menyebutkan bahwa duit suap itu dipakai untuk keperluan pribadi sebab dirinya tidak tahu dari mana duit tersebut. Kirinya hanya diberitahu bahwa duit tersebut dari pemerintah. Pahorozi juga mengaku menerima duit jata komisi TIGO. Sadar menerima duit suap di luar gaji tersebut, Pahorozi meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kirinya juga meminta pertimbangan terkait kasus tersebut karena masih memiliki anak kecil yang butuh perhatian orang tua. Sedangkan Al-Rahmat Eka Putra mengaku menerima duit Ketok Palu sebesar 300 juta rupiah dari Kusnindar. Duit itu diterimanya di pakiran kantor DPRD Provinsi Jambi. Selain duit Ketok Palu, Al-Rahmat Eka Putra menerima jatah untuk komisi TIGO di Hotel Seruni Bogor yang diserahkan langsung oleh ketua komisi TIGO Zainal Abideh. Al-Rahmat Eka Putra juga menyampaikan permohonan maaf dan mengaku sudah mengembalikan duit itu ke KPK. Ritbal, Ceng TV, Ngabak